Bagi saya, guru itu adalah orang tua kedua saya yang memberikan ilmu, yang mungkin orang tua saya di rumah nggak bisa berikan. Bagi saya, arti guru itu sebuah tenaga pendidik yang mendidik kita, mengajari kita, dan juga mengajari apa artinya kebersamaan, dan juga mengajari kita ilmu. Menurut saya, guru itu yang pasti pengawatan pajak saya, karena para guru itu sudah mengajarkan banyak sekali ilmu pengetahuan kepada kita semua dengan sama sahabat. Guru adalah yang mengajarkan kita dari kita tidak tahu apa-apa, sampai kita bisa, dan guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Guru kelas saya atau Ibu Surahmi SPD. Saya, Guru Eni, yang mengajar biologi. Pertama, guru SDK, Ibu Armayeni, dan guru yang kedua itu guru sejarah Indonesia, Pak Sumono. Karena Ibu Mulyani selalu mengingatkan saya ketika tugas saya ada yang belum, dan selalu sabar dalam mengingatkan, dan tidak pernah marah, jarang marah. Karena saya suka cara beliau mengajar, boleh dipengerti, terus lebih masuk aja. Karena menurut saya, Ibu Armayeni dan Pak Sumono itu adalah guru-tipe guru yang mengajarnya dengan santai. Bukan berarti guru yang tidak santai itu, ada beberapa guru yang mengajarnya dengan santai, tapi feelnya itu tegang. Jadi, masih kerasa. Karena dia itu paling sabar menghadapi saya, bagaimana keadaan saya seperti sekarang, dan juga sabar menghadapi sikap saya, dan juga sabar, selalu sabar, dan taat mengajari kita. Terima kasih banyak untuk Ibu Reni. Karena Ibu Reni sudah memberikan banyak sekali ilmu di mata belajaran biologi, karena Ibu Reni juga saya lebih suka belajaran biologi. Buat Ibu Armayeni dan Pak Sumono, terjadi Pak Sumono dan Ibu Armayeni yang kalau mengajar santai, dan tidak bikin tegang, karena pasti kami bisa sebagai murid merasa relax saat belajar. Untuk Ibu Serahmi, saya sampaikan terima kasih Ibu, sudah mengajari saya selama ini, selalu sabar ke saya, dan juga selalu mengajari saya apa artinya kebersamaan, dan juga apa artinya pertemanan. Semoga Ibu Reni tetap sehat terus, dan sabar mendidik kami di sekolah ini.